Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di tujuh titik kota Sukabumi Jawa Barat masih berlangsung oleh petugas gabungan. Pemerintah kota Sukabumi meninjau langsung pembongkaran lapak pedagang kaki lima dan berharap pedagang dapat segera memulai memindahkan ke tempat yang baru. Dalam pelaksanaan ini, pemerintah daerah menempatkan di pasar perita dengan biaya 6,5 juta rupiah sebagai uang muka awal. Proses relokasi, pedagang kaki lima, dan normalisasi serta aktivitas pasar perita di kota Sukabumi dari tujuh ruas jalan sudah empat jalan yang dilakukan penertiban. Petugas Pol PP beserta TNI Polri juga terus melakukan normalisasi untuk ruas jalan yang belum dilaksanakan. Sangat kondusif sebagaimana harapan kita semua dan ini teman-teman dari Pol PP beserta TNI, beserta Polri juga terus melakukan normalisasi ruas jalan yang belum dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan pasca normalisasi beberapa tujuh ruas jalan saat ini, ini mampu untuk meramaikan dan aktifasi pasar perita ini. Para pedagang terlihat sudah mulai membenahi lapak barunya di pasar perita untuk kembali berjualan. Pemerintah berharap para PKL dapat menempati tempat baru yang telah disiapkan.